Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya menyebabkan sekor ayam itu mahal? Meski ada pula ayam yang memang terjangkau dan mudah diperoleh, namun tak jarang juga peternak ayam membudidayakan jenis ayam yang langka dan mahal. Jika Anda penasaran temukan keturunan ayam termahal di sini untuk memberi Anda lebih banyak wawasan tentang dunia peternakan ayam. Yang pertama, ayam cemani. Ayam cemani adalah salah satu dari 10 ras ayam termahal di dunia. Bahkan, menurut beberapa sumber, ayam ini adalah yang paling mahal dari ayam mahal lainnya. Harga ayam cemani per ekornya adalah sekitar 20 juta dolar sampai 40 juta dolar, atau sekitar 280 miliar rupiah sampai 560 miliar rupiah. Taukah Anda apa yang membuat ayam ini sangat mahal? Warna ayam cemani yang eksotis menjadi alasan mengapa ini menarik perhatian banyak orang. Selain itu, ayam cemani juga merupakan jenis ayam langka di mana hanya ada sekitar 3500 ayam cemani di dunia. Yang kedua, ayam hand deadlier. Ayam dengan nama lain West Valley Sertot Legger Omo memiliki bulu dan penampilan yang indah. Matanya mirip boneka dan ekornya begitu mewah. Ayam ini termasuk ayam petelur termahal, sebab mereka begitu produktif meskipun usianya sudah tua. Mereka asli dari Jerman, pejantannya berukuran 2 kilogram dan betinanya sekitar 1,5 kilogram. Ayam kampung ini cenderung mudah dirawat di pekarangan atau halaman belakang rumah. Namun eksistensi mereka cukup langka, tidak mengejutkan kalau harganya 1,4 juta rupiah. Yang ketiga, ayam bangkok. Ayam bangkok yang oleh sebagian orang hanya dianggap sebagai makanan, ternyata memiliki nilai jual dan daya tawar yang tinggi. Gemerlap adu ayam di beberapa negara Asia, seperti Thailand, Myanmar, Laos, dan Filipina pun digelar dengan kemewahan dan prestise tinggi. Salah satu ayam bangkok termahal yang yang berhasil dijual adalah ayam bangkok di Thailand pada tahun 2018. Charnarong Chunjit menarik perhatian publik setelah terjual dengan harga fantastis, yaitu 1 juta baht, atau sekitar 451 juta rupiah. Harga yang melangit itu menjadi kompensasi atas ketangguhannya memenangkan 3 kali pertarungan berturut-turut. Yang keempat, ayam hutan hijau. Ayam hutan hijau yang bernama ilmiah galus varius. Ayam ini juga diakini sebagai nenek moyang ayam peliharaan saat ini. Di berbagai tempat di Indonesia, ayam ini memiliki banyak sebutan seperti changhegar di Sunda, ayam alas di Jawa, ajem alas atau taratah di Madura. Ayam hutan hijau memiliki ukuran panjang 60 cm pada ayam jantan dan 42 cm pada ayam betina. Ayam hutan hijau memiliki jengger yang tidak bergerigi. Jenggernya berbentuk membulat pada bagian tepi, berwarna merah dan kebiruan di bagian tengah. Ayam hutan hijau dibanderol sekitar 1 juta rupiah. Ayam hutan hijau memiliki jenggera.